Jika kita melihat soal seperti ini, maka langkah pertama harus kita lakukan adalah menggambar grafik dari pertidak samaan yang disediakan. Tapi karena di sini sudah ada gambar grafiknya, kita langsung masuk ke soal. Kita diminta untuk mengarsir daerah penyelesaian dari pertidak samaan Y yang lebih kecil sama dengan X kuadrat plus 3. Di sini sudah digambarkan grafiknya, jadi kita tidak perlu mencari cara untuk menggambar grafiknya. Kita tinggal buktikan di mana daerah penyelesaiannya, apakah di dalam grafik atau di luar grafik. Caranya adalah kita tinggal memasukkan salah satu koordinat di dalam grafik atau di luar grafik. Misalnya jika koordinat di luar grafik itu benar memenuhi pertidak samaan itu, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di luar grafik. Tapi sebaliknya, jika yang benar adalah yang di dalam grafik, sedangkan yang di luar grafik adalah salah, tidak memenuhi pertidak samaan, maka penyelesaiannya adalah yang di dalam grafik. Jadi langsung kita buktikan saja, Y lebih besar sama dengan dari X kuadrat plus 3. Kita ambil satu titik di luar grafik, yaitu 0 dan 0. Titik 0 dan 0, ini untuk memperboda perhitungan. Jadi di sini X nya adalah 0 dan Y nya adalah 0. Kita langsung masukkan, 0 lebih kecil sama dengan 0 kuadrat plus 3. 0 kuadrat itu 0, tidak usah ditulis, jadi 0 lebih kecil sama dengan 3. Apakah benar 0 lebih kecil sama dengan 3? Pertidak samaan ini benar memenuhi. Jadi hasil penyelesaiannya adalah yang di luar grafik. Kenapa yang di dalam grafik bukan hasil penyelesaian? Karena grafik ini merupakan batas antara hasil penyelesaian dan yang bukan hasil penyelesaian. Terus tentukan juga apakah kurva harus putus-putus atau tidak. Nah, di sini kurva akan digambar putus-putus jika tanda pertidak samaannya adalah lebih besar dan lebih kecil. Kenapa putus-putus? Karena garis tersebut bukan merupakan penyelesaiannya. Tetapi jika tanda pertidak samaannya adalah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka garis tidak putus-putus. Karena garis tersebut merupakan penyelesaiannya juga. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.